Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pihak pengadilan negeri melakukan eksekusi ini berdasarkan risalah lelang yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang malang. Pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi sejak tahun lalu. Penggugat ingin menguasai objek lelang tersebut dan meminta bantuan ke pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Ini melaksanakan risalah lelang dalam arti bahwa pembeli lelang ini hendak menguasai objek lelangnya tapi masih ditempati oleh pembeli sertifikat. Sehingga sertifikat itu yang oleh perkara sebelumnya itu jual belinya dinyatakan tidak salah. Jadi kita hanya melaksanakan pengosongan untuk kita serahkan kepada markiti selaku pemenang lelang. Sementara itu kuasa hukum tergugat menilai permasalahan ini belum selesai. Pasalnya sertifikat tanah atas nama tergugat belum dibatalkan oleh pengadilan. Mereka hanya membatalkan proses jual belinya saja. Pihak tergugat hanya berusaha mempertahankan miliknya saja. Pasalnya mereka tidak mengetahui permasalahan atas aset tersebut sebelumnya. Nah secara hukum sertifikat tanah yang belum dibatalkan itu berarti ini proses ini belum final sebenarnya. Ya memang dari pihak pemohon ini mengajukan gugatan ke pengadilan itu ya putusannya ya menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak ini dari pihak termasuk klien saya ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum katanya. Pihak tergugat sendiri berencana menempuh jalur hukum untuk mengambil kembali aset rumah tersebut. Hal ini dikarenakan sertifikat masih atas nama mereka.